Siapa yang suruh cut? And then me and the cameraman I contact kayak Cause we heard the director say cut Terus mas Bobby ngomong kayak gini Saya gak ada nyuruh cut Tapi semua orang di lokasi sama set Dengernya itu mas Bobby yang teriak cut Tapi ketindihannya bukan yang kita gak bisa gerak Tapi badan itu kita lagi terentang begini Pinggang sama kaki itu serasa diangkat Oh biar kamu diangkat? Ya jadi ini kepala, ini kaki Badannya berasa begini Yo guys Assalamualaikum Welcome to Sembang Selam Guys, guys Kami tengok aku kat mana sekarang ni Weh, weh, kami in other level weh Sebelum ni kami shoot kat Selimah Singgah Tapi kali ni kami shoot kat tempat lain Ia berbagi JSC mat Kami shoot kat JSC mat And orang yang aku nak interview ni Bukan besa-besa weh Internasional weh Semang selam Deliver international weh Semua sebab hampa guys So thank you, thank you, thank you so much guys So please, yang mana baru nak tengok Orang Indonesia kalau ada yang tengok So guys, please subscribe, like, share and tekan back Untuk tuan notification guys Okay, so Hari ni, sebelum aku cerita dengan hampa Siapa guest Aku nak ucap thank you to JSC Sebab invite aku Untuk pemut cerita Tarut Cerita Tarut ni di mana Aku akan share nanti Every detail tu cerita ni aku akan share Sebelum tu aku nak interview Aku nak introduce dekat hampa Pelakon professional, pelakon international Semang-semang berjaya bawakan khas guys Haa Kita nak jemput Yasmin Nefer And Albani Yaziz in the house Hi Hello Cakap hi to Semang Soam Hi Semang Soam Semang Soam Faham tak apa yang saya cakap tadi? Sedikit Sedikit faham? Sedikit saya faham Sedikit faham Sedikit faham Saya memang akan cakap Kedah ni Apa boleh nak cakap Kedah? Nah itu enggak faham Enggak faham Sebab Yasmin ni Dia orang Kanada Orang Kanada campur Indonesia ya Yes, betul So nak cakap orang putih Saya tak boleh tengah orang putih Kita cakap Indonesia ya Boleh cakap Indonesia Cakap Indonesia Cakap Indonesia Ok, jangan risau Kebanyakan orang Malaysia Bila jumpa orang Indonesia Kami memang terus cakap Indonesia Haa Begitu Kalau jumpa Indonesia terus cakap Indun Orang Indonesia kalau jumpa Malaysia Dia orang cakap Indonesia sahaja, betul Ya Tapi kalau orang Malaysia jumpa Indonesia Kok kayanya percakapan kita terus berubah Haa Terus cakap Indonesia Jadi saya mahu cakap Indun lah Boleh ya Boleh Sebab bahasa Malaysia kamu Enggak bisa ngerti sangat kan Ya pasti ada bedanya sih Ya Tapi saya akan campur-campur juga lah Gak apa-apa Campur-campur ke apa-apa ya Gak apa-apa Eh, itu belakang tu siapa tu? Itu Ainun Haa? Ainun Wih, seorang tu? Itu bukan kamu? Itu Aku jadi Ainun Wish Mereka makan wih You know wih Ya, itu Albania Ya Yang tu seorang ni tak apa? Yang berkata dong tu? Ria Ricis Dia tak main? Tak, tak datang Oh Wih, itu belakangnya scary banget sih Kamu gak takut kah itu makeup begitu? Enggak Enggak Ok, ok, ok Sebelum tu Sebelum dia bercerita pasal Tahut ni guys Haa, kita mahu ngomong pasal Pasal cerita seram Ya Di mana memang seram ini Kami akan Haa, guest-guest yang datang Dia orang akan menceritakan kisah-kisah seram Haa, di mana kalau kamu daripada kecil Kamu pernah jumpa hantu Ok Atau pengalaman kawan-kawan kamu yang pernah Menyeramkan Gak kisahlah Jumpa hantu Atau benda-benda yang menyeramkan Kamu boleh Kongsi di sini Semang seram Follow-followers, subscriber-subscriber Semang seram ni Dia orang sangat-sangat suka cerita-cerita hantu Dia orang beri minat benda-benda begini Jadi kita bermula dengan Albani Yaziz lah Albani Yaziz Ok Then Yasmin Then sambung balik al-Albani Ok, Albani Ok Ketika kamu kecil Ataupun Kalau pas kecil Ya Gak pernah Gak pernah Jadi ini mungkin terjadi tahun 2018 2018 Ok Waktu itu Ini gak apa-apa ya Cakap Indonesia ya Eh gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Waktu itu lagi main ke Medan Ke Medan Nah di Medan itu 2018 itu kamu sudah jadi artis kan Sudah Sudah jadi artis Lagi promo film di Medan Oh promo film ini di Medan Oke Oke Di Medan itu ternyata hotelnya horror Oh shhh Jadi ada satu lantai Lantai tiga Itu bener-bener tidak ada penghuni sama sekali Oh Di situ Kamarku lantai enam Lantai enam Dari Dari atas Dari lantai enam pengen turun ke bawah Karena asistenku ada di lobby Lagi sama fans-fans Gitu kan Nah Turun nih Turun sendiri Itu waktu pukul berapa? Pukul berapa jam? Waktu itu? Itu pukul jam 10 malam 10 malam 10 malam Turun sendiri nih dari lantai enam Langsung pencet lobby dong Langsung klik lobby Tapi berhenti di lantai tiga Wish Gedung itu kan gak boleh ada lantai tiga sebenernya kan Nah Dia tuh berhenti di lantai tiga Liftnya kebuka Literally gelap semua Gelap? Gelap Tak ada orang Tak ada orang Nengok sedikit Kosong Dari ujung lorong sampai ujung lorong sana kosong gak ada orang Gak ada orang langsung? Gak ada orang Wih Langsung buru-buru kayak Pencet lagi tutup pintu lift Ke lobby Udah Turun akhirnya aman Nah Nanya dong Nanya ke resepsionis Orang-orang hotel Lantai tiga itu memang gak dipakai sama sekali Oh iya Dan gak ada orang Apalagi sudah malam gitu sih Jadi siapa yang tekan sih? Siapa yang tekan? Itu dia siapa yang tekan Hati-hati Waktu itu bulu mama kamu semua sudah naik lah Naik Naik Tapi memang gak begitu takut Orangnya juga gak begitu takut sebenernya Kamu memang jenis berani? Berani Cuman Agak Aneh sih Siapa yang tekan gitu Yalah Yalah Siapa kan Bisa berhenti kalau ada yang tekan Paham Jadi Yasmin apa? Sebab saya selalu Kabannya di Indonesia ini Hantunya seram banget Lagi seram daripada Malaysia Sebab saya Oh iya Ya Sebab saya tengok film-film lah Film-film Indonesia Kayaknya bila saya tengok film Indonesia Saya jadi takut Jadi Yasmin Yasmin ada pengalaman-pengalaman cerita-cerita hantu? Sebenernya kalau dulu masih kecil tuh banyak banget cerita-ceritanya Banyak banget cerita aja semua Kami mau dengar Yang pertama itu ada lagi masih umur berapa ya? Enam atau tujuh tahun Oke Seinget aku Seinget aku Itu lagi Mau di Dikelonin sama Apa Like babysitter gitu Yang jagain di rumah Oh iya 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 Lagi mau dikelonin Terus Aku di tengah kasur Babysitter disini Dan posisi kasurnya itu tuh Ini tembok nih kasur Disini ada space sedikit Untuk kalau orang mau ngerapiin kasurnya Biar gampang Jadi kasurnya tuh gak ditempelin Agak dikasih space sedikit Iya Aku di tengah Babysitter aku di samping Babysitter aku udah bilang Like Yasmin jangan tengok kesitu ya Like don't Jangan lihat ke Iya Itu space itu Tapi Karena namanya anak kecil kepo Kenapa namanya Aku loncat Pas aku lihat Di samping bawah kasur itu Kayak ada Sosok warna hijau Kecil Lagi melotot Kukunya panjang Cuman kayak senyum gitu Di bawah Iya Di Di lantai Dia kayak lagi kayak gini Sorry ya Sorry ya Dia lagi kayak gini Terus Kukunya kayak panjang gitu Terus dia kayak lagi senyum Ngeliat di atas kasur gitu Tapi Karena aku masih kecil Aku gak tau Jadi aku gak takut Oh Itu toyo lah kan Toyo lah kan Bisa jadi Bisa jadi ya Kalau anak gendurung Anak gendurung Anak gendurung Anak gendurung Tapi kecil Waktu itu kamu Berapa tahun gak gak ingat 6 atau 7 tahun 6 atau 7 tahun Ya Iya Di Indonesia atau Di Indonesia Di Bali Di Bali Di Bali Di Bali memang tempat-tempat menyeramkan ya Bali Ya Ya Bali ya Di Bali ya Ada lagi kena kecau di Bali Terus itu rumah pertama aku Terus rumah kedua Aku rumah yang sekarang Hah Waktu itu kamu umur berapa? Kalau yang ini tuh 14 13 14 Udah besar Udah lumayan gede Jadi posisi Ini dulu ya Apa Rumah aku Itu This is my room Di tengah kamar mandi Ya And then here is my sister's room Kamar kakak aku Ya Jadi kamar mandinya connecting Ya Iya kan Nah Kamar kita itu We have bunk bed Jadi kasurnya di atas Kasurnya di atas Terus kamar mandi kan disini Di tengah-tengah Nah Di depan kamar mandi itu Ada kaca cermin Oke Ada cermin Jadi kalo dari bunk bed Itu bisa liat ke cermin Bisa liat ke Pantulan balik Pantulan balik ke toilet Sama shower Yes Jadi lagi tidur Jam 3 pagi Itu Tiga pagi? Jam 3 pagi Itu kamar mandinya nyala Kamar mandinya nyala Oh And then Kalo pas aku liat Ada orang lagi kayak Duduk in the toilet Kayak gini Ya aku mikirnya My sister My sister dong Wish Jadi aku tidur lagi Dan sampe Emang sampe Bangun pagi-pagi itu Lampu kamar mandinya Still on Masih nyala Terus aku Ke bawah Terus Aku inget bahwa My sister Itu University Di Shanghai Oh my god Oh my god Kakak kamu gak ada disitu Kakak aku gak ada di Bali Udah Waktu itu udah Kayak setahun lebih Udah gak di Bali Terus aku bilang kayak Mah Mama Pinjem kamar mandi adek Terus mama bilang kayak Ya enggak ngapain Mama punya kamar mandi sendiri Ngapain kamar mandi adek And then I said Loh ma itu ada yang pipis di kamar mandi adek And then my mom Berusaha untuk nenangin Jadi memang kayak Oh iya iya it's me it's me Padahal emang bukan mama Iya Allah Kamu bisa ingat gak Macam mana apa yang kamu nampak itu Dia punya bentuk Bentuk Manusia Manusia Normal Rambut panjang Woman Rambutnya gak panjang-panjang banget Cuman setengah segini Lagi Di toilet kayak gini Kayak ngantuk gitu loh Tapi mukanya Kayak ngantuk gitu Mukanya gak kelihatan kayak Tapi bukan yang kayak gini ya Cuman kayak Lagi ngantuk gitu Kayak gini Kayak gitu Di toilet Mirip kakak kamu Tapi bukan kakak kamu Ya aku sebenarnya Ngantuk ya Jadi aku ngantuk kayak Oh ada orang doang gitu Iyalah iyalah Tengah-tengah mamat kan Tengah mamat kan Weh sebab weh Sebab weh Cuman yang dia apa ni weh Tak expect weh Tak expect weh Huh Bayangkan hari hampa kat toilet Han nampok orang macam tu Hai ingat kakak hang Tapi rupanya bukan kakak hang weh Gila amat Okay Abani Ada lagi gak Cita-cita cerita seram Yang jadi kebedaan kamu Sebab kamu Omanya bani Hehehe Paling di lokasi Togut Tapi bukan di lokasinya Di penginapan Iya Penginapan Selalu di penginapan ya Selalu di penginapan I don't know why Hehehe Jadi sebelah Sebelah kamarku Itu kamar kosong Kita tinggal selama 2 minggu disitu Dan 2 minggu itu selalu kosong Kamar itu Tapi setiap jam 10 malam Dari kamar itu Connecting door Setiap dari kamar itu tuh Setiap jam 10 malam Selalu ada yang namanya Tembok di ketok-ketok Atau temboknya tuh digaruk gitu Kamu dengar? Dengar Tapi anehnya yang lainnya gak dengar Jadi ini lift Ya Keluar lift Kamu mau minat sama lift ya Mesti ada hantu dengan lift Ya gak ngerti ini sama lift dan penginapan ini Di liftnya sih aman-aman aja Di liftnya aman Lift transparan Iya Lift Kita belok kanan Itu langsung ada kamar kosong Sebelahnya kamarku Ya Di sebelah kamar kosong tangga Lalu kamar-kamar lain Kamar-kamar lain Nah kamar yang itu tuh selalu kosong Tapi selalu terdengar bunyinya dari kamar situ Bunyinya gimana? Coba kamu bikin Guna mulut Tapi dari tembok Dari tembok Dari tembok Dalam itu Kayaknya digedor-gedor gitu Iya Bukan pintunya ya Temboknya Bukan jabatan agama Islam Mau ketep pintu Bukan Sama digaruk-garuk gitu Pakai kuku gitu Wow Malam 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 Tapi di lokasi Togut Gak ada apa-apa Oh ada Oh ada Itu last Itu last Itu last Oke guys Saja aku nak cakap gambar Ini pertama kali aku buat guest artis 2 Saya nak share Saya nak kongsi Sekarang ini pertama kali Saya buat pokas Ada 2 guest Oh Sebelum ini satu aja Jadi tepung sekitar Spesial ya Spesial Jadi guys Sebelum aku nak Cerita lebih lanjut pasal Yasmin dengan Albani Kita lihat sementara Baik Ya guys Welcome back to Sembang Seram Sembang Seram Edisi Internasionali Aha So Tadi kita dah sembah dengar Albani punya cerita So sekarang ni nak dengar Yasmin pulak guys Okay Sebab Yasmin dah tadi 2 cerita tu bagi aku dah seram lah So kita nak dengar satu lagi cerita Okay Yasmin Yes Kamu ada lagi gak cerita-cerita itu yang pernah jadi pada sama kamu? Ada Ada lagi? Oh kamu memang selalu jumpa hantu ya? Sebab itu kamu melakukan cerita ini ya? Ini kejadiannya waktu lagi syuting di Jogja Tapi bukan film ini Ya Ini syutingnya 2018 2018 2018 Ini tuh di hotel penginapan Aku sama mama itu di lantai 7 Sama cast-cast yang lainnya di lantai 7 Ya Nah ini waktu eh bukan 2018 berarti pandemi itu kapan ya? 2020 Oh 2020 Itu pandemi Ya Terus Lockdown Jadi hotelnya tuh Gak full There's only Little people lah disitu Ya ya Aku sama mama di lantai 7 Terus kita mau tidur Dan malem-malem tuh Kita dengar kayak Dari lantai 8 suara Tarik kursi Oh iya ya ya Terus kayak Pindah-pindah gitu Barang Kasur Dan semuanya Jadi kita telepon resepsi Halo Kak Lantai di atas kita tuh berisik banget Boleh gak dikasih tau orangnya untuk Apa namanya Jangan beraktifitas malem-malem gitu Dan kemudian Orang resepsi nya bilang Oh iya Bu sebentar ya Saya cek Apa security nya Saya suruh naik gitu Oh iya makasih Dan kemudian Udah We didn't hear anything Tapi Sejam kemudian Itu Ulang lagi Same thing Terus anak-anak di lantai atas tuh kayak Berlima Berenam tuh lari-lari Ketawa-ketawa kayak Gitu-gitu kayak Lari Di atas Iya ketawa-ketawa Jadi kayak Kids di hotel Main-main gitu Jadi Apa security jam apa? Gak malem-malem banget ya Sebelum waktu dulu tuh kayak Jam 10 Jam 11 Jam 12 Bukan sampai midnight subuh gitu Enggak Terus They keep playing Akhirnya Aku sama mama complain Suruh Apa Anak-anaknya jangan lari-lari And then udah selesai Next day Gak ada apa-apa Berikutnya Ada lagi Suara yang sama Akhirnya Kita Confront the Receptionist Receptionist Turun berdua sama mama Kak ini tamunya tuh gak bisa Apa Berisik banget Kita gak bisa tidur gak enak gitu And then receptionistnya bilang Bu Sebenernya Karena pandemi Lantai terakhir tuh lantai 7 Lantai 8 Lantai 8 Dan ke atas kita gak buka Karena emang gak ada orang Oh my god Gitu Jadi bikin pandemi tuh Dikit doang lantai yang dibuka Kita karena For many days Udah ngedenger suara itu Kita gak percaya dong Kayak Gak mungkin Lantainya kosong Minta sama security Kita mau naik ke atas Kita mau lihat gitu Terus Iya bu boleh yakin Iya yakin Akhirnya kita naik ke lantai 8 itu Kita lihat Ya emang kosong Gak ada orang Itu empty Kosong man Bener empty Jadi kayak Oh Dan selama tidur lagi di lantai 7 Beberapa hari Kita masih denger anak-anak ketawa Dan Waktu itu kamu sudah tahu Sudah tahu Dan reaksi nya kamu bagaimana Kalau aku terus Keluar dari hotel Terus tidur luar hotel Itu aku masih denger kayak lari-lari Terus Geret-geret gitu Malem-malem Tapi aku gak takut Karena It sounds so real That it Feels impossible Buat gak ada orang di atas Ngerti gak? Iya 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 Suaranya itu asli banget Jadi kayak Ngerasanya tuh kayak Gak mungkin gak ada orang Pasti ada orang Padahal tuh gak ada orang Oh suaranya Paham, paham, paham Jadi tak ada yang macam menakutkan Saking aslinya banget Suaranya gitu loh Iya Tapi hotelnya juga gak mungkin Dia bohong juga kan Iya gak mungkin bohong Karena aku datang Emang kosong Gak gelap Lampunya gak ada yang dihidupin Apalagi zaman pandemic Memang siapa juga yang mau di hotel Iya lah Pandemic kan Iya Oh Menarik, menarik, menarik Orang Indonesia ni guys Kalau cerita hantu Bila han dengar dia punya Tunasi cerita tu Best wei Han layan ni Faham lah apa saya cakap Faham Saya jadi balik Bagi apa Balik Jadi fokus Dengan cerita Okay Jadi waktu syutingnya Tarut Tarut Okay, cerita hantu Di hutan Saya tengok ni belakang hutan Sebenernya Kita syutingnya gak di hutan ya Iya Bukan di hutan Syutingnya Ada studio besar gitu Oh Ada satu yang di hutan sih Ada Ada juga lah Sama ada yang di Cave Goa Goa Sama kebun jagung Kebun jagung Kebun jagung Kebun jagung Kebun jagung itu mesti ada cerita-cerita yang menarik Tapi yang menarik Yasmin di mana posisinya ok kan Ha Ada gak waktu pengalaman syuting yang takut ni Kamu kena kacau Di studio Oh justru yang di studionya Di studio kena kacau di studio Oke boleh cerita Jadi kayak besar gitu kan Oke Studio bangun gitu gimana jelasinnya ya Kayak Ya jadi ada studio besar Dan kita create lah Tempat-tempat sesuai sama Set yang sesuai sama film Togut gitu Kamu cerita punya kamu dulu gak sebelum yang Togut Yang mana kok Yang tadi kamu bilang Oh iya 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 Ada lagi sih Ada lagi kamu lagi Cuma yang terjadi sama temanku Aki boleh cerita Boleh cerita Balik lagi Sebelum Togut kita masuk lagi satu Di penginapan juga Penginapan Penginapan lagi Kamu memang selalu berginapnya Asli Asli Ini promo film juga Oh iya iya Tahun 2021 2021 Di Padang Di Padang Di Padang Jadi Ini aku belum denger juga Ini tuh Kita artisnya Kita dapat Kita dapat hotel yang berbeda sama tim promosinya waktunya Iya 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 Cuman Atisnya hotel lagi Asisten ku bilang Hotel yang mau kita tempatin ini horror Karena hotel itu pernah Saat terjadi gempa Runtuh Rubuh Ratusan orang meninggal disitu Dibangun ulang Jadi hotel lagi Ush Akhirnya kita tukeran sama orang promosinya Aku aja deh yang tinggal disitu Kamu yang tinggal disini Hotelnya lebih enak Lebih mahal gitu kan Kita switch lah Kita switch Kita switch Kita switch Jadi yang nempatin hotel horror itu Tim promo Oh Nah Besoknya cerita Temenku langsung Laki-laki Tadinya sehat-sehat aja Pas besokannya kita mau pulang Jalannya udah agak pincang kakinya Pincang bagaimana? Pincang Sakit Sakit jadi jalannya gak normal Kita tanya dong Kenapa gini-gini Iya Gua tuh baru tau ya katanya Ini tuh hotel Hotel angker ya Horror ya gini-gini Gatau kenapa gua bangun tidur Tiba-tiba bangun tidur Kakinya udah ada cakaran Oh kaki kena cakar? Kena cakar Kena cakar? Tiga apa dua cakaran gitu Ada tiga Dan itu lumayan Dalam Luka yang dalam gitu Luka yang dalam Bukan yang kayak ke cakar gini doang Bukan Tapi dalam Sumpah Dia sampe jalan tuh sakit Dia berlawak sama hantu ke apa? Gatau kenapa Tiba-tiba-tiba Dia gak bilang ada apa cerita atau gimana-gimana Tapi dia bangun Dia sekamar bertiga akhirnya Tapi dia bilang Bangun-bangun sakit Dan udah ada cakaran itu Padahal sebelumnya belum ada Oh Yang lagi dua kawannya oke aja? Oke-oke aja Oh Dua kawannya oke-oke aja Dia Kena 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 cakar gini Kalau yang cerita pocong itu kamu bukan sih? Pocong? Pocong di Indonesia? Bukan Kamu takut pocong? Saya tahu pocong Pocong sangat-sangat orang suka pocong Ada cerita pasal pocong gak? Di Indonesia punya pocong? Ada Tidak ada Tidak ada Oke-oke gak apa-apa Oke Kita sambung di cerita atau Togut Oke Togut Apa nak tak? Togut 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 Oke Apa nak tak kena kacau di Togut tadi kamu mau cerita? Sambung Waktu lagi syuting Togut Lagi di set Di set kan ada cameraman Astrada sama aku Astrada Astrada itu apa sih? Asisten sutradara Oh Astrada Sedap kayak nama Astrada Terus Terus ada aku Lagi Lagi acting Lagi ini And then tiba-tiba From the Tiba-tiba And then from the Ht Apa Apa sih? Ht 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 Ya dari Ht nya Sutradaranya bilang Cut Cut So cameraman Stop rolling Aku juga Stop acting Terus kita diem Nunggu Terus Direkturnya ngomong lagi Di Ht Siapa yang suruh cut? And then me and the Cameraman I contact Kayak Cause We heard the director say cut Oh Terus Mas Bobby ngomong kayak gini Saya gak ada nyuruh cut Gitu Tapi semua orang di lokasi sama Seth Dengernya itu Mas Bobby yang teriak cut Wish Padahal Bukan Mas Bobby Bukan Mas Bobby Bukan Mas Bobby Wih Gila wih Iya Suara cut nya begitu suara dia? Suara dia? Gak bukan suara hantu Cut Kayak cut Kayak Mas Bobby lagi cut gitu Tapi bukan Mas Bobby nya yang ngomong Bukan Mas Bobby Wih Gihakal lagi Karena kita gak mungkin cut kalo bukan suaranya Mas Bobby Gimana ya? Iya lah iya lah Itulah pengalaman selam Iya Syuting di Tagut Syuting cerita Tagut nih Ah Oke Jadi cerita Tagut nih Boleh tak cerita sikit? Macam mana cerita nih? Gimana? Jadi Tagut itu menceritakan Ainun Tagut ini maksudnya syaitan kan? Bahasa Arab nya Tagut itu sebenarnya bahasa lain dari syirik Di luar batas dalam hal syirik Gitu Tagut Tagut Nah jadi Ainun Ainun itu Ainun Bagas Rini Anak pesantren Cuman kita mau nemenin Ainun Ainun mau bertemu dengan ayahnya Ayahnya ternyata di perkampungan Perdesaan Itu Dia sebagai Orang sakti lah Orang sakti Orang semua sanjung dia lah kan? Dia paling hebat lah Disanjung banyak orang Ayahnya ni punya power lah weh? Ya punya power Terus Tapi orang-orang itu Harus ikut ajarannya dia Haa Semua kampung itu yang ikut ajarannya Lepas itu ayah dia Mati betul? Tuh Mati Pindah ke Ainun Haa Dan kita nak tahu lebih lanjut Kena tengok lah Kena tengok Bagus 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 Tapi itu memang menyebabkan banget lah Itu berapa lama kamu mahu Itu touch up lah? Make upnya sejam ya Sejam ya? Sejam 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 kamu make up ni Wow Uh Ini pertama kali kamu syuting cerita hantu Pertama kali ya? Ya betul Ushhh Aku kalau dapat syuting cerita hantu Aku jadi takut sangat banget Kenapa? Aku memang seorang yang sangat takut Oh tapi dia waktu itu Make up jadi Ainun memang seram banget sih Memang seram banget Seram Ushhh Kamu yang bapak ini pun kamu cakap seram? Enggak, karena dia jadi seram Jadi membantu kita juga untuk berakting gitu Jadi Seram banget Oh Okay, untuk di Indonesia kan Kita tahu famous dengan sihir-sihir ilmu Sihir Kan kamu biasa Pernah-pernah terjadi tak? Alami tak ataupun kawan-kawan kamu Yang kamu pernah dengar cerita pasal sihir-sihir ilmu hitam ni Tapi memang benar ya? Indonesia memang Memang benar Memang kuat lah Sebab kamu kan Gantang, cantik Famous Enggak takut ke ada orang kacau Sebab sebelum ni Artis-artis Malaysia Saya sudah buat ramai lah Artis-artis Malaysia Banyak yang kena kacau Oh ya? Agak bisa bersuara Agak bisa berdialog Di sini? Di sini Haa Fan-fan Jumpa kamu Haa Pernah satu Satu pokok saya datang Fan-fan jumpa Contoh saya jumpa Yasmin Haa Saya ambil gambar sama kamu Lepas tu saya Kepsi panjang-panjang kamu baca Lepas tu kamu terus kena santau Haa? Ya Kamu terus kena mantra Kayaknya lebih hebat yang di sini Hebat yang di sini? Ya Ini lebih hebat di Malaysia Ya, di Malaysia iya Banyak-banyak banget Banyak banget Haa Oh abis ini gue skip-skip-skip semuanya Haa Haa Tapi kayaknya di Indonesia lagi famous Benda-benda begini Tapi gak pernah alami lah Alhamdulillah sih Alhamdulillah Alhamdulillah Kita minta simpang lah Gak ada yang ngalamin Eh teman-teman Baca caption itu gimana maksudnya? Jadi gini Jadi misalnya kita Kita baca caption orang yang habis foto sama kita Ya Gambar kita full Gambar kamu full Kita nampak full Mula-mula saya mau ambil gambar sama kamu Okay Tiba-tiba Saya ambil gambar sama kamu Okay Azim ini Fotografer Azim tolong ambil gambar Tiba-tiba dia ambil gambar kita Tiba-tiba saya marah Azim Aku bilang sama kamu ambil gambar full Kenapa kamu ambil half So kamu mesti lah Kamu datang sama saya Eh jangan marah Ambil lah satu lagi gambar full Sebab tadi kan gambarnya kita ambil Close up Potong So kita ambil lah full Gambar full So lepas saya ambil gambar sama kamu full Itu saya post Di Instagram saya Bersama caption So captionnya panjang banget Captionnya isinya apa? Okay Itulah mantaranya Mantaranya Di sebalik Kita baca Kita baca So kamu juga baca kuat Kamu macam dalam hati saja Biasalah Bisa kalau orang post kamu di Instagram Kalau orang letak caption panjang-panjang Mesti kamu mahu baca kan? Ya Tapi gak tahulah kamu Terlalu ramai yang tag kamu kan? Tapi kalau panjang-panjang Mesti kamu nak tengok Apa yang dipuji pasal kamu Pasal filem kan? So bila kamu tengok-tengok Kamu kena mantra Di Malaysia tidak ada Ha Tapi orang ini berterjuk eh Jadi bacanya sorang Apa cerita? Jangan baca full Jangan baca full Saya mahu tanya untuk orang Indonesia Sebab di Indonesia ini macam-macam jenis hantu Ada kan? Untuk Albani Hantu apa yang kamu paling takut sekali? Hantu kan? Kalau kamu tengok Kamu minta lah Jangan tengok lah Hantu yang paling menakutkan di Indonesia Bagi kamu lah Kuntilanak sih Kuntilanak sih Kuntilanak Kuntilanak sama Puntilanak lah kan? Di Malaysia Kalau di Malaysia apa? Same thing Kuntilanak Kuntilanak itu sama dengan Puntilanak kan? Pocong atau Pocong-pocong disini? Pocong pun sama lah Pocong Pocong kamu takut ya? Enggak Tak takut Pocong? Kan bisa terbang Kuntilanak Ya tapi gak serem Karena dia juga tangannya diikat gitu kan? Tapi Hahahaha Dita asal Pocong-pocong Pocongan ikat wih Gila Gila Aku lebih serem Kuntilanak Aku ngebayangin kalau Misalnya kayak Ainun begitu kan Rambutnya yang nutupin semua Tapi kalau Kuntilanak emang sukanya cowok sih Aku pernah Di Jepang Kenapa? Aku belum cerita ya? Cita-cita lah Jepang Jepang Apa ya? Jepang itu pernah Apa ya? Ketindihan Jepang Di Jepang Ketindihan 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 Jepen 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 Di Jepang Ini kejadiannya di Jepang Ketindihan itu di sini apa? Ketindihan Tindi 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 Kamu di Jepang? Aku di Jepang Ya Syuting Syuting Di penginapan lagi Penginapan lagi Sampai banget Oh ya You told me Ketindihan Tindih Tindi Tapi Ketindihannya bukan yang kita gak bisa gerak Tapi badan itu Kita lagi terrentang begini Pinggang serasa Pinggang sama kaki itu serasa diangkat Oh biar kamu diangkat? Ya jadi Ini kepala Ini kaki Badannya berasa begini Wush Ya Badan berasa begini gak bisa gerak Dan tau tiba-tiba Disini ada nampak hantu Kayak kuntilanak Tapi bajunya merah full Kamu nampak? Aku nampak Wush Tangannya merentang ke kanan kiri Kukunya panjang Tapi muka ketutupan rambut sampai sini Damn Wush Kalau buka agak-gak buka macam Yasmin atau lagi Tadinya pengen aku buka Gak bisa bergerak Jadi gak bisa aku buka tadi Oh iya 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 Aku cuma teriak Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Lepas Lepas Nah badan Badan pas lepas tuh Bener kayak abis jatoh Kakinya diangkat itu jadi Bluk Oh ya Alhamdulillah Huh Ini Jepang Wush Maksud deh Maksud deh kaki sini Dekat Jepun Dekat Jepun Bon Ada kucilanak? Tapi merah bajunya Saya ingat dekat Jepun Tapi di Indonesia juga ada banyak orang Saya ingat di Indonesia hanya hantunya kucilanak Di Jepun hantunya juon gitu Ya juon Aku rasa hantunya kucilanak itu ikut kamu dari Indonesia ke Jepang Bisa jadi Ikut Kamu yang semangat Ganteng banget Dia ikut kamu Kamu ganteng banget Dia ikut kamu Kayanya Ih jangan Mau lintas ini kayaknya Lintas budaya Tapi Tapi cerita kamu sangat menyebabkan lah Sebab saya memang Gak takkan Gak pernah expect gitu Bangun Kena tindir Nampak kuntilanak panjang gitu Ramuk panjang Woi Kalau saya di tempat kamu Saya tak tahu apa yang saya mahu buat Saya tak tahu Saya cuma bisa teriak Allahu Akbar aja Allahu Akbar Allahu Akbar Okay Boleh buat promosi film sikit sebelum kita akhir Boleh Kepada geng-geng followers semang seram Okay Hampa semua boleh tengok film takut ni Tadi daripada cerita pasal sinopsi cerita ni Bagi aku cerita ni Hampa kena tengok lah Wajib tengok lah kan Okay Boleh cerita sama geng-geng subscriber saya Untuk Lian untuk film ini Sebutnya apa? Geng-geng Sembang Salam Semang Sembang Salam Hai semua subscriber Sembang Salam Ya Jangan lupa untuk tonton cerita Togut Udah tayang di Malaysia Dari tanggal 26 September di Pawagang Dah keluar woi Aku depan sini dah keluar lah Ya So sampai tengok ni Esok beli tengok tau Beli tiket tengok tau Betul Jentil Betul Tonton dan kita Kita minta reviewnya Ya Kita lihat Yes Yes Okay So terima kasih Yasmin Lepo Terima kasih Aku doa supaya kamu lebih sukses Amin Sama-sama sukses Sama-sama sukses Amin amin Jadi Gimana Malaysia enak? Enak Apa yang best Apa yang best di Malaysia ini? Paling best Di Kuala Lumpur Makan Makan Nasi kandar Nasi kandar Okay Okay Alright guys Alhamdulillah Terima kasih banyak So yang mana baru tengok video ni Please subscribe And tekan Kamu boleh komen sikit Artis mana yang hampa nak aku bawa ke semasa lepas ni Alright So mungkin lepas ni JSC nak panggil aku lagi untuk international-international macam ni Aku okay Aku memang sangat-sangat Open-minded So guys Jumpa lagi di episode yang akan datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Alright Thank you so much guys Thank you 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 Thank you